Tiap malam ngintip curi pakaian dalam, Epilu Nasib janda ditaksir tetangga di Muratara Sumsel. Kesal siram air keras gegara di teror 6 bulan, kini di penjara. Pilu Nasib Novi, ia yang ditaksir tetangga hingga sering diteror kini di penjara 14 bulan. Padahal tetangga tersebut sering mengganggunya selama 6 bulan. Bahkan ibu dua anak itu sudah meminta bantuan kepada kepala desa dan meminta keluarga si tetangga menasehati. Namun keluarga si tetangga tak bisa mencegah. Kasus ini menimpa wanita bernama Novi asal Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Novi difonis 14 bulan penjara oleh pengadilan negeri Lubuk Linggau. Novi mendekam dalam balik jeruji besi karena menyiram pria berinisial Ed dengan air keras. Ed adalah pria yang selalu mengganggunya setiap malam. Mirisnya karena Novi harus berurusan dengan hukum membuat kedua anak warga desa Lubuk Mas, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Muratara, Sumatera Selatan ini terlantar di kampung. Di saat Novi menjalani hukuman, keduanya terpaksa dititipkan dengan neneknya yang sudah tua renta sembari menunggu Novi bebas dari penjara. Dian Burlian, pengacara Novi mengatakan, perkara bermula Novi merupakan seorang janda anak dua ditaksir oleh ade warga desa setempat. Ade ini sukanya luar biasa selama enam bulan ganggu terus, e-ungkap Dian. Berbagai cara dan teror dilakukan Ade untuk mendapatkan perhatian Novi. Mulai dari mematikan lampu hingga mencuri celana dalam Novi. Intinya ingin dapat perhatian dari Novi ini, lampu mati, kolornya dicuri, e-bebernya. Novi sempat mengadu ke kepala desa, Kades. Ade sempat dipanggil serta meminta kepada keluarganya untuk menasehati. Tapi keluarga pelaku tidak bisa mencegah, takut dibunuh oleh pelaku. Kadang lampu dimatikan sampai pukul 12 WIB, e-ujarnya. Akhirnya timbul rasa kesalnya Novi lalu mengambil air keras disiramnya kepada pelaku Ade. Tapi waktu itu bukan murni air keras disiramnya ke pelaku. Pelaku sempat dirawat di rumah sakit selama 14 hari karena belakangnya terbakar, e-ungkapnya. Kemudian pihak keluarga Novi berupaya damai. Kades sudah membantu biaya perobatan karena Novi orang tidak mampu. Karena pelaku ini ada pihak ketiga minta uang damai 60 juta rupiah, sedangkan Novi mana ada duit 60 juta rupiah, e-ujarnya. Sementara Dian mengaku, baru mendapat informasi dan mendampingi perkara Novi setelah kasus tersebut P21. Setahunya dapat informasi kita langsung bantu tapi posisi sudah P21 kita datangi dan temani saat P21, e-ungkapnya. Dian mengaku, membantu Novi semampunya karena memang Novi ini orang tidak mampu dan tidak punya biaya. Kemarin setelah putusan itu kami sempat koordinasi dengan pihak keluarga mau banding apakah akan kita terima. Namun, karena kesepakatan keluarga diterimalah 14 bulan itu, e-ujarnya. Menurutnya, memang pihak Novi itu salah strategi dari awal yang seharusnya Novi jadi korban malah jadi pelaku. Karena megang perkara separuh jalan kita tinggal mengikutinya saja, e-ungkapnya. Terima kasih telah menonton!